Intro Hey yo what's up gengs Semua lagi dengan gue, aku Riki di Katakan Putus Kali ini kita punya klien namanya adalah Tia Gengs, ini sekarang kita sudah sampai di depan rumah kliennya kita Dan kita emang pengen langsung aja ketemuan sama dia Biar kita bisa langsung ngobrol-ngobrol, ya kan? Dio, Dio, Dio! Mana Dio tadi? Dio, Dio, Dio! Mana? Ini ya rumahnya? Yakin loh ini alamannya bener? Ya udah, yuk langsung aja Assalamualaikum Dan langsung kita mencari kliennya kita di rumah itu Halo 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 ibu Halo ibu Dan ternyata kita disambut oleh seorang ibu-ibu Dan disana gue pun langsung yakin ini pasti orang tua dari kliennya kita Senang banget bisa datang kesini Iya, kita emang dari tim Katakan Putus resipi dan kita bilang gitu sama anak ibu Iya betul-betul Aku udah pusing ngurusin anak saya itu Oh gitu Aku pengen dia pisau sama pacar Oh gitu Oh, disini kita juga ketante Iya Nah ibu-ibu ini excited banget gengs Dan dia juga senang banget Kalau tim Katakan Putus membantu kasus dari anaknya Sini-sini kamu, sini Sini-sini Kamu deh Semua orang bingung gengs Bingungnya itu karena yang datang adalah seorang cowok Gak makan Bentar, ini namanya siapa? Namanya Tia Iya, gak Kita mau ketemu sama anak ibunya yang namanya Tia Wah, kok gitu? Ini soalnya yang kirim ke email kita itu perempuan lu namanya Tia Gak Mungkin ada adiknya? Ada Gak 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 Ternyata emang alamat rumah yang dikasih Tia ke Dio itu salah Ternyata harusnya kita itu nyamperin ke daerah blok BI Jadi kita langsung buru-buru kesana Dan disana akhirnya saya pun berhasil untuk berkomunikasi dengan Tia dan dia pun sudah memberikan alamat pastinya dia Dan disana akhirnya tim Katakamputus pun sampai di alamat yang sudah diberikan oleh Tia Assalamualaikum Halo ibu Halo 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 Iya Kita dari tim Katakamputus Transivi Oh di Katakamputus ya? Iya Oh iya Kita sudah punya janji ketemu alamat ya Oh bisa Makasih Tante Ternyata yang keluar adalah seorang ibu-ibu juga Dan dia ternyata juga tahu kalau hari itu rumahnya bakal kedatangan di Katakamputus Hai Halo Halo Karina Halo Dan untungnya gengs Alhamdulillahnya kali ini kita gak salah alamat Kita benar ketemu sama klien kita yang seharusnya Maaf ya tadi salah ngasih alamat Paketnya udah ini kita enaknya duduknya Eh disini aja Disini aja Dan Tia pun langsung mengizinkan kita untuk duduk di depan rumahnya itu Ya tujuan kita untuk ketemu sama Alu kan emang karena kita emang pengen untuk tahu permasalnya Alu ya sama cowoknya Alu namanya siapa tuh? Aldo Aldo Udah berapa lama sih pacaran sama dia? Udah Tentu gue lah Oh Disitu keliatan kalau dianya ini sedikit risih gengs Ternyata orang tuanya masih ada duduk disitu Mama kayaknya ke dalam dulu deh biar enak nih. Silahkan Abunya masuk ke rumah, terus ya udah mulai nih gengs Dan kalo emang bermasalah sama Aldo ini bagaimana? Karena di email lu bilang lu curi gak sama dia? Ya jadi akhir-akhir ini sih dia lebih sibuk dengan kegiatan dia sih tentang book bar itulah sama temen-temen SMPnya Nah jadi maksudnya hubungan lu yang 7 bulan ini baik-baik aja tapi pada saat dia lagi sibuk Nyiapin book bar sama temen-temen SMPnya disitu komunikasi dan juga perhatian dianya ke lo ini jadi turun gitu Iya ya akhir-akhir ini kita rubah sebulan-bulan berarti dia emang lagi sibuk mengerjakan sesuatu Tapi kenapa dianya ini mencurigai kalo cowoknya ini sudah mulai berubah sama dia? Ya jarang banget ketemu udah itu diajak pergi ya alasannya rapat sama temen-temennya Udah itu kalo misalnya telponan nih itu tuh si Atu mantannya itu Itu kalo udah nelpon dia itu kalo lagi berdua itu kalo diangkat tuh gak pernah depan aku Mantan? Iya Kok mantannya bisa teleponan sama dia? Ya mantannya ini kebetulan jadi panitia juga di acara book bar itu Ini makanya kenapa lu jadi curiga? Iya Jadi disini dia takut banget kalo cowoknya Aldo ini jadi CLBK lagi sama mantannya Dia sih tahunnya kayaknya mereka bakal ada kayak meeting disini rapat book bar di taman Di mana? Lu tau tempatnya dimana? Di taman, tau tau Dan disini gue langsung kepikiran Nah tapi disini positifnya itu dia ngasih tau ke lo alamannya Berarti dia gak terlalu mutupin ke lo tentang apa kegiatannya dia gitu Tapi aneh aja sih kak, masa udah berapa lama ini selalu rapat tuh gak pernah sih dia malam aja kayak gini Iya gitu aja Tau tempat kelapanya ada dimana kalo kita langsung kesana dan kita ngintai dia gimana? Kayaknya sih emang mbak busan emang kesana Oke yaudah ayo langsung pamit aja sama ibu Dan pernah saat dia mau minta izin sama orang tuanya Kan nanti sore temen-temen dateng semua Iya Ulang tahun Kan ulang tahun tapi malamnya emang sih Ulang tahun? Iya ulang tahun Oh happy birthday Makasih Makasih ya Happy birthday Ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya Tia Jadi seldo gak datang disini? Iya gak, dia kan lagi ada rapat Jadi dia mau ngucapin doang Oh tapi ngucapin ada? Ya ada, ada yang ngucapin tapi Itu tandanya dia tidak melupakan Tia Ya udah gak gini aja nih ibu Kita minta izin mau jalan sama Tia Karena emang kan tadi Tia emang udah punya pemasalah tuh sama Aldo Dia udah menciptakan sama kita tadi Maka disini kita pun langsung menyuruh si Tia ini untuk masuk ke dalam mobil kita Dan kita langsung menuju ke taman di tempat si Aldo ini lagi meeting bersama teman Akhirnya disini gengs Kita pun dari tim kata kamu tuh sampai di sebuah taman Yang mana Tia ini bilang sama kita kalo di taman itu ada Aldo dan juga teman-temannya lagi meeting untuk buka bersama alumni SMPnya Sait, Sait, Sait Mana karena Sait? Semuanya mau monitor mau Lu coba bawa masuk kamera ke dalam sana Sait Cuma ya mau ini lagi gua bawa kamera ya Oke coba lu cari targetnya kita fotonya ada di grup Siap mau, siap mau ini gua liat ke grup, langsung Dan setelah tim kata kampus pun berhasil membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam taman tersebut Gua, Karina dan juga Tia pun melihat melalui tapenya kita di dalam mobil Oke gak, ini kalo yang gua liat emang cowoknya lu ada disini Dan dia pun lagi meeting sama teman-temannya berarti emang dia gak bohong sama lu dong Ada ratu gak nih disini? Kayaknya sih belum, belum ada sih disitu Cuma gak lama kemudian Kolak, kolak Lontong sayur, lontong sayur Halo, sorry Kurunya sudah tanya telat Nah ini dia nih Ini, ini ratu Oh ini ratu Langsung lagi tuh mau nyelobot gitu ya Orang lagi ngobrol langsung nyelobot gitu ya Orang lagi ngobrol langsung nyelobot gitu ya Dia langsung nyelobot gitu aja dan dia pun langsung ngobrol sama si Aldo Kamu dari mana tuh? Jadi misi 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 ya? Udah dokter Iya dokter Kamu lagi sakit? Nggak sih, ngomong-ngomong Sakit Nggak, gue ngomong-ngomong Kami sih gak enak wadung sekarang sih Kasih ya Kak, lihat dia ini Biket banget nih Enggak, ini Enggak, dia ngomong sama cowoknya lu Kalo dia minta ngomong telah datang nisi Karena dia baru-baru dari dokter Nah disini responnya Aldo itu mengandung unsur perhatian Ini kalo misalnya ada apa-apa kontak aja ya? Oh iya Oke Oh ini udah berada bubar, udah berada cabur, udah selesai meetingnya kali? Boleh ya Ya selalu Ya baru-baru Hati-hati ya Hati-hati ya Hati-hati ya Iya dok Nah ini gak Nampai mereka tinggal berdua Nggak tau Nggak tau Nah dan Sait, Sait, Sait Guli kena Sait Guli kena Sait Sait, Sait lu ambil kamera Kamera kecil kita bisa gak lu cari motornya dia di sana Sait Yang mau ini udah gua Mau coba warna apa semua Warna apa? Enggak, enggak Coba arahin kamera ke parkiran motor dulu Arahin kamera ke parkiran motor Yang mana? Ini nih yang warna merah hitam Yang warna merah hitam Yang warna merah hitam Kamu inget gak Satu hal Yang bikin aku sampai sekarang Masih kepikiran Apa? Kamu jatoh disana Ingat gak? Oh yang disitu? Iya kamu jatoh Sebagai Itu gak usah diinget-inget lagi Hah? Itu gak usah diinget-inget lagi Tapi sih itu momen lucu sih menurut aku Ya ampun Itu tiap hari kamu nganterin aku pulang sekolah Kalau disini emang yang gua lihat itu Dari tadi Si ratu ini emang kayak mancing-mancing cowoknya lu Dan menarik perhatian cowoknya lu Tapi kalau menurut gua nih cowoknya lu Ini cuma Ya sebatasnya aja Menyikapi apa yang dilakukan oleh ratu ini Tapi ini gatel banget Kak Kamu mau gak nganterin aku pulang sekolah? Apa sih yang enak buat si kantik gitu? Aduh mau nganterin si ratu Pada saat itu kalo menurut gua gak ada salahnya juga Ya temennya lu cewek minta dianterin pulang Karena emang udah gak ada lagi temennya dia Terus so what? Terus akhirnya mereka berdua cabut Kita ikutin kan gengs Karena kamera itu udah dipasang Dan udah kesambungin tab kita Kita ngeliat tuh gengs Kamu inget gak sih jaman-jaman SMP dulu? Ingatlah jaman-jaman SMP Aku nantrenin kamu pulang Tiap hari Ini tiap hari Ini kita dari Taman Bini itu Seru ya I love you Apa? Aku gak ngomong Angin Oh liat deh ekspresi mukanya si ratu Ekspresi mukanya ratu kegatauan Dia tuh emang ngomong sesuatu yang kayak bermakna banget Soalnya deh mukanya kayak kesenangan banget Kita terus ngikutin mereka sampai akhirnya dia di sebuah rumah Dan kita bisa memastikan kalau itu pasti rumahnya ratu Dio 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 Makalah penyadap suara Dio Ambil gambarnya Dio Makasih ya udah nganterin aku Iya Sampai ketemu besok Kamu mau kemana lagi abis nih? Eh bentar deh Btw tadi kamu ngomong apa sih? Aldo langsung nanyain ke ratu gengs Apa hal yang dibisakin ratu itu pas lagi di jalan? Apa kamu? Ya gak denger lah angin Makanya aku mau pertegas lagi tadi kamu mau ngomong apa? Apa makanya? Angin tuh bilang I love you ke kamu Apa? Kan bener kan kan? Lu kok timbul rasa cinta dia yang lama maksudnya Dia kayak ngerebus si Aldo dari si... Itu? Kita tuh udah ketemu lagi Kamu inget kan dulu kita pacaran lama Terus? Kau tuh ngerasa aku tuh mulai Sayang lagi sama kamu